Kalau kasus Vena Melinda sama Ferry itu bukan settingnya itu betul, tapi terlalu dilebai-lebaikan. Ya, siapa yang mengebaikan? Kalau nanya aku, berarti kan versi aku ya. Menurut aku Mbak Vena Melinda yang terlalu lebai. Tapi ke ADRT ada yang terjadi? Ke ADRT nggak ada. Tapi udah masuk sih Ferry-nya. Ya, kalau udah masuk ke ranah kepolisian, kalau gitu tanya aja kepolisian bagaimana. Tapi kalau menurut lo? Kalau menurut kacamata aku, ya Mbak Vena Melinda yang terlalu lebai. Itu kan berdarah? Ya, berdarah kan bisa kenapa aja. Bisa tonjok diri sendiri. Apapun. Apapun bisa. Bukan berlakukan itu ya? Bisa gedotin pala ke tembok. Menurut mi kita. Ya. Jangan lupa. Tiga. Jangan lupa. Neketa Mirzani duga fename Linda toncok diri sendiri bukan dianiaya Ferry Irawan bintang televisi Neketa Mirzani menilai artis fename Linda terlalu berlebihan dalam perkara kekerasan rumah tangga yang melibatkan Ferry Irawan Neketa yang memang terkenal kerap memicu kontroversi bahkan menduga fename Linda sengaja melukai dirinya sendiri dalam kasus tersebut kalau kasus fename Linda sama Ferry bukan settingan itu betul tapi terlalu dilebaikan-lebaikan kata Neketa Mirzani dalam cuplikan acara televisi FVP di kanal Youtube Trans 7 Official saat ditanya oleh pembawa acara tentang siapa tepatnya yang dinilai berlebihan oleh Neketa perempuan tersebut dengan yakin menjawab fename Linda menurut aku mbak fename Linda nya yang terlalu lebay Neketa lebih lanjut bilang dia tidak yakin Ferry Irawan yang kini sudah ditahan polisi melakukan kekerasan terhadap fename Linda berdarah kan bisa kan apa aja bisa tonjuk diri sendiri jedotin kepala ke tembok sebelumnya fename Linda memamerkan foto wajahnya yang berdarah ia mengaku cedera akibat dianiaya suaminya Ferry Irawan di Kediri Jawa Timur Ferry Irawan sendiri sudah ditahan oleh kepolisian Jawa Timur setelah dilaporkan fename Linda dalam kasus KDRT tersebut meski demikian Fena hingga saat ini belum mengugat cerai suaminya itu Neketa Mirzani komentari kasus KDRT Ferry Irawan Fena Melinda nya terlalu lebay Neketa Mirzani belakangan ini tengah menjadi sorotan publik setelah memicu persetruan dengan Bunda Korla, Ivan Gunawan dan Marani Kemala padahal Neketa baru saja keluar dari penjara setelah kasus pencemaran nama baiknya dilaporkan oleh Dito Waendra kini Neketa turut mengomentari kasus KDRT yang dialami oleh Fena Melinda saat diundang menjadi pembicara di salah satu acara talk show Neketa diminta mengutarakan pendapatnya soal kasus KDRT Ferry Irawan dan Fena Melinda menurut Kak Neketa, kasus Fena dan Ferry itu beneran atau settingan sih kata Irfan Hakim membaca pertanyaan netizen Neketa Mirzani menjawab secara spontan dan menyebutkan bahwa kasus KDRT itu terlalu berlebihan Neketa memang tidak menuduh apa yang dialami oleh Fena sebagai settingan tapi ia berpendapat bahwa Fena terlalu melebih-lebihkan kalau kasus Fena Melinda sama Ferry itu bukan settingan tapi terlalu dilebai-lebaikan jawab Neketa Mirzani kalau versi aku menurut aku Mbak Fena Melindanya yang terlalu lebay ucap kekasih Antonio Dedola itu meskipun dianggap terlalu berlebihan fakta menunjukkan bahwa Ferry Irawan telah ditahan sebagai tersangka atas tindak kekerasan yang dilakukannya itu Neketa pun tidak bisa berkomentar lebih dan menyerahkannya kepada pihak berwajib ya kalau sudah masuk kerana kepolisian tanya aja kepolisinya bagaimana kata Neketa seperti diketahui foto Fena Melinda yang bersimbah darah tersebar di berbagai media sosial itu dijadikan sebagai bukti dalam laporan yang dilayangkan oleh Fena Melinda akan tetapi Neketa berpendapat bahwa hidung berdarah bisa disebabkan oleh banyak hal bukan hanya karena tindak KDRT berdarah kan bisa kenapa aja bisa tonjok diri sendiri jedotin kepala ke tembok apapun bisa Neketa Mirzani sadar bahwa pendapatnya tersebut akan menuai perdebatan netizen ia pun menyatakan tidak takut apabila banyak yang ingin menghujatnya atas pendapatnya itu namun Neketa Mirzani menegaskan bahwa apa yang disampaikan tidak bermaksud untuk menuding Fena Melinda melainkan hanya pendapat pribadi saja Fena Melinda mengaku hidungnya berdarah ke polisi diduga ditekan kepala Ferry Irawan di kamar hotel Kediri artis Fena Melinda mengaku dianiaya oleh suaminya Ferry Irawan hingga hidungnya mengeluarkan darah kekerasan tersebut terjadi di dalam kamar sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur hidung pelapor Fena Melinda ditekan dengan kepala terlapor sampai berdarah dalam pemeriksaan Fena Melinda mengaku sering mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami Ferry Irawan kalau dari keterangan korban terlapor sering melakukan ancaman kekerasan fisik kepada korban kata Hendra dalam kasus yang dilaporkan penyidik pun mencinta sejumlah barang bukti berupa pakaian dan handuk yang dikenakan pelapor saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga artis Fena Melinda diketahui melaporkan sang suami Ferry Irawan ke Polresta Kediri atas dugaan KDRT kasus kemudian dilimpahkan ke Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Fena Melinda dan Ferry Irawan telah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Jatim belum ada tersangka dalam kasus tersebut status masih saksi belum ada tersangka selamat menikmati selamat menikmati